Halo Netter, kembali lagi di channel Natipoz TV, TV-nya per netizen yang teraktual dan darpercaya. Artis Nikita Mirzani tak menghadiri panggilan penyidik Polres, Serangkota, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dito Mahendra. Diketahui, Dito Mahendra melaporkan Nikita ke Polresta, Serangkota, Banten, atas tuduhan pencemaran nama baik. Pihak Dito Mahendra buka suara saat memenuhi panggilan di Polresta, Serangkota, untuk mediasi atau upaya damai pada Jumat 24 Juni 2022 malam. Dalam kesempatan itu, pengacara Dito Mahendra, Dufino Shijisamura, mengatakan pihaknya tidak menutup upaya damai dengan Nikita Mirzani. Walau begitu, pihaknya tetap mengharapkan proses hukum terhadap Nikita Mirzani ditegakkan. Benarkah Nikita Mirzani mangkir dari panggilan penyidik? Dan apa sebenarnya alasan dibalik mangkirnya Nikita dalam panggilan penyidik kali ini? Saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang guys. Soal saksikan terus kelanjutannya hanya di Neti Post TV, TV-nya per netizen yang teraktual dan terpercaya. Nikita Mirzani mangkir dari panggilan penyidik soal mediasi. Ia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan dari Dito Mahendra. Di mana Dito Mahendra melaporkan Nikita atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Nikita Mirzani sebelumnya menuduhin kalau Dito adalah seorang penipu. Bahkan ia menuduh penipuan yang dilakukan Dito itu untuk Nindi Ayunda sang kekasih. Nikita Mirzani pun sempat mengatakan kalau ia tak takut dilaporkan. Namun sejak pendetapannya sebagai tersangka, Niki seolah diam. Ia bahkan tak datang saat ditunggu berjam-jam untuk mediasi. Pengacara Dito pun menyayangkan sikap Nikita Mirzani itu. Pelansir dari kanal Youtube Intip Seleb pengacara Dito Mahendra, Yafet, pun membenarkan jika Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dan disampaikan pihak penyidik. Polres Serang Kota kepada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 17 Juni 2022 ditetapkan jadi tersangka. Kata Yafet saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Juni 2022. Ia membeberkan kalau kliennya justru merasa prihatin pas Jani Ketemirzani ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita sangat prihatin dengan situasi itu. Tidak ada seorang pun yang happy atau senang atas penetapan sebagai tersangka. Kita sangat prihatin paparnya. Yafet menilai keputusan pihak kepolisian sudah tepat. Apalagi tindakan Nikita Mirzani sudah keterlaluan dan bakal memberikan pelajaran agar tak semena-mena. Tetapi itu juga baik dalam memberikan pelajaran hukum dan sosial. Bahwa menggunakan media sosial itu harus berhati-hati. Ada ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE yang tadi saya katakan. Pasal 27 ayat 3, pasal 36, pasal 45 ayat 2, juga pasal 51 ayat 2 itu sudah dijelaskan. Jumtuh pasal 311 KUHP pidana tuturnya. Bahwa kita dibatas kebebasan kita. Kemerdekaan kita dibatasi oleh kebebasan hak orang lain. Dan kebebasan itu tak mutlak. Kita pakai untuk apalagi mencederai pihak lain. Saya kira itu tak patut sambungnya. Pengacara di Tomahendra lainnya. Lufino Siji Samura dilansir dari tribung rampung.co.id telah menutup pintu damai dengan Nikita Mirzani. Saya harap di sini sebagai penasehat hukum pelapor. Menegakkan hukum terhadap terlapor benar-benar dilakukan ujarnya. Pasalnya Nikita Mirzani malah tak hadir saat dipanggil pihak kepolisian untuk mediasi. Dari tadi kami sudah menunggu pihak terlapor. Saudari NM atau kuasa hukumnya mungkin belum menghadiri panggilan dari kawan-kawan penyidik Polresta Serangkota, kata Lufino. Agar tidak ada keraguan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan di masyarakat dengan baiklah. Saya harap ada keadilan untuk pelapor. Pelapor ucapnya, Lufino mengaku tak mengetahui alasan Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya absen saat upaya mediasi itu. Pihak di Tomahendra bahkan sempat menunggu kedatangan Nikita Mirzani dari siang hingga malam. Sayangnya, Nikita Mirzani malah seakan cuek dan tak menghadiri mediasi tersebut. Kita dipanggil oleh Polresta Serangkota untuk melakukan restoratif justik. Namun dari terlapor belum bisa hadir, saya nggak tahu apa alasannya. Penyidik Polresta Serangkota memfasilitasi kami adanya restoratif justik. Namun hingga saat ini sampai jam 9 malam yang bersangkutan belum hadir. Kami dari tadi siang menunggu tutur Lufino. Gimana menurut kalian, Neter? Kemanakah perginya Nikita Mirzani? Nah, untuk kemana perginya Nikita Mirzani, bimbing sudah upload ya. Coba cek di video yang ini. Dan kalian akan tahu kemana perginya Nikita Mirzani. Dan gimana pendapat kalian, Neter? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, guys. So, thank you. Terima kasih telah menonton!